Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya STMobi TV hari ini kita sudah ada R3 tahun 2016 dan keluhan di R3 ini adalah pengecas HP ataupun Lighter jadi kalau kalau zaman dulu itu kan ada colokan yang buat ngidupin rokok tapi sekarang zaman sekarang yuk biasanya udah enggak 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 terlalu dipakai sih untuk ngidupin rokoknya itu biasanya sekarang itu lebih banyak digunakan untuk cara bukan cara tapi untuk mengecas HP atau handphone itu cara ngecasnya di mobil kan pakai colokan itu ini kebetulan R3 tidak ada di sini sini jadi colokannya ini tidak berfungsi atau mati jadi tidak bisa untuk mengisi HP nah sekarang kita mau ngecek kenapa ini tidak bisa untuk mengisi HP kita cek arusnya kita cek fungsinya karena memang benar yang rusak itu dari tasnya ini atau dari Lighternya sejati mobil sendiri tapi sebelum saya kasih tahu caranya yang mudah ini tolong subscribe dulu channel saya biar channel tambah maju dan tambah berkembang terima kasih yang sudah subscribe subscribe ya subscribe terima kasih semoga diberikan kesehatan keberkatan dan kelancaran usahanya sampai berlibet wong ayo sekarang kita lihat cara ngeceknya dan cara memperbaikinya yuk nah kita mau tes ya jadi ini posisinya colokan Lighternya atau untuk ngecas HPnya atau untuk ngerokoknya tapi sekarang kan enggak dipakai rokoknya kita mau cek ini yang enggak berfungsi atau ininya enggak ada colokannya Coba kita hidupkan dulu kunci kontaknya kita hidupkan kita eh kuncinya mana kuncinya ini kita hidupkan ya kita hidupkan nah ini kita hidupkan sekarang kita cek sini ini enggak bisa coba untuk ngecas HP eh bisa orang ini coba HP mau ini tuh ini tuh ini tuh ini tuh ini tuh gede oh Rasa 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 oh colokannya enggak pas wong apa itu? oh iya nah ini dicoloknya ini enggak bisa enggak bisa apa enggak bisa ngecas nah ini ini enggak bisa ngecas kita mau cek arusnya ada enggak kita copot dulu nah waduh 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 nah kita cek dalamnya sana kalau ini nyala test pennya berarti ada arusnya ini enggak nyala ya karena yang ujung sana itu nanti biasanya nyala biru disininya ini enggak nyala nah ini enggak nyala dan ini enggak bisa ngecas terus kita mau cek eh seikringnya atau fuse-nya kita matikan dulu oke jadi untuk pengecekan arusnya sudah ternyata enggak ada arusnya di apa lighternya itu di colokannya enggak ada arusnya berarti kemungkinan besar adalah seikringnya putus atau fuse-nya putus nah fuse-nya dimana untuk lighternya colokan charge HP itu untuk R3 ini yang 2017 ini atau 2016 ini itu ada di sini di sampingnya pedal gas nah sebelum kita ke situ kita akan mengambil alat untuk ngambil cupit apa ya untuk menjepit fuse-nya karena susah kalau enggak pakai penjepit itu itu penjepitnya ada di sebelah kiri depan dekat aki yuk kita ambil jadi kalau kalian itu colokan colokan HPnya enggak fungsi itu kita buka sini dulu ya ini di pencet ini di pencet ditarik nah ini ini kita ambil ini untuk menjepit menjepit nah kita ambil salah satu ini apa ya cadangan fuse cadangan kita ambil yang 15 ya yang 15 ini kita ambil kita jepit seperti ini ini kita jepit nah sekarang kita mau ganti yang sana ini biar sini dulu kita kesana nah kita balik ke sini nah kita balik ke sini eh di sini sorry di sini di sini di sini di sini di sini nah ini fuse-nya itu tulisannya ini kita lepas dulu ya kita lepas ini tutupnya ini covernya kita geser nah kita lepas seperti ini terus fuse-nya itu yang ini yang ACC2 ini ACC2 15 ampere ini digunakan untuk eh keterlora eh ACC2 15 ampere ya ini digunakan untuk lighter atau colokan untuk pengisian HP biasanya ini ini ACC2 sekarang kita mau cabut yang fuse ini gunakan gunakan alat yang tadi ini alat yang dari depan tadi khusus untuk menjepit fuse ini yang fuse yang baru kita ambil dulu sekarang kita mau ambil fuse yang ini nah yang atas ya paling atas sendiri kita ambil mana ini ya kita ambil kita jepit kita tarik kita ambil kita tarik ini nih ini udah dipasangin 20 ampere sebenernya tapi ini putus jadi dalamnya itu kalau di terawang itu kelihatan putus dalamnya sekarang kita mau ganti pakai sink baru sink 15 ampere sesuai sama eh petunjuknya petunjuknya itu 15 ampere ya ACC2 15 ampere kita pasang kita pasang kesini colok iya udah masuk udah pas sekarang kita tutup tutup lagi sudah tutup sekarang kita cek untuk arus yang di ah sininya nah sekarang kita sudah ganti ini kita mau cek arus samanya eh arus tengahnya itu nah nah nyala ya ini nyala warnanya biru ini nyala ya tuh tuh nyala tadi kan nggak nyala ini sekarang sudah nyala berarti arusnya sudah ada sekarang kita mau coba cek ini berfungsi apa enggak oh itu berfungsi ini ada nyala ya tuh nyala tadi kan nggak nyala ini kalau saya sabut mati kalau saya colokkan nyala berarti kalau sudah nyala seperti ini ini sudah bisa untuk ngecas HP kita tes lagi HP ini mau neseng di cilik nah cilik sekarang kita mau tes HPnya nyala apa enggak casnya nyala nyala lagi woi ini ya rusak tapi yang penting ini sudah nyala ya ini oh nyala oh ininya goyang-goyang eh ininya nyala nggak ya oh nyala ini sudah nyala sudah nyala periksa sambungan pengisian daya jadi sudah bisa ya sudah bisa untuk mengecas HP oke oke ini sudah nyala tandanya sudah ada pengecasan HP ini nyala nih woi pokoknya nyala ini yuk isan ini mau woi woi youtube ini woi 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 nah itu kita matikan lagi terus berikutnya kita pasangkan lagi ini alatnya ini ke depan sana yuk ini kita pasangkan lagi ke sini nah kita pasangkan lagi ke sini dengan posisi yang bener udah seperti itu sekarang kita penutupan aja jadi untuk pengecekan dari lefter itu yang gak berfungsi atau pengecasan HP itu tidak berfungsi cuma dari biusnya jadi bagi anda yang memiliki Suzuki R3 tahun awal sampai yang generasi terakhir sekarang ini yang bodi yang masih lama tipenya ya itu tempatnya untuk biusnya ada di sini di kolong sini juga sama pedal gas dan posisinya itu tulisannya ACC2 12-15 Ampere itu bisa kalian langsung cabut menggunakan alat yang sudah disediakan di fius box yang depan kiri dekat aki dan cabut dan kalian ganti fiusnya pakai fius yang ada di sana juga itu cadangannya itu kalian ganti sudah diganti tinggal di cek dan bisa tanpa harus ke bengkel jadi kalian bisa sendiri di rumah atau pas darurat di tol segala macem waduh HPnya gak bisa ngecas segala macem tapi dengan langkah kecil ini kalian bisa memanfaatkan lagi pengecasan HP tersebut terima kasih yang sudah nonton sampai selesai terima kasih yang sudah subscribe semoga diberikan kelancaran semua halnya dan semoga channel saya juga bisa tambah maju terima kasih semuanya saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa komen di bawah kita bisa sharing-sharing tentang Suzuki sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax